Kembali lagi di redaksi pagi akhir pekan, untuk mengurangi penyebaran virus corona, Satgas COVID-19 di Bajumas, Jawa Tengah memiliki cara yang unik dan layak dicontoh, yakni membagi-bagikan jus jambu kepada warga sekitar. Wah, sik banget ya jus jambu. Jadi jus jambu ini memang sengaja dipilih, karena dipercaya bermanfaat dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Tidak tanduk satuan tugas atau Satgas Perempuan COVID-19, asal desa Wangun, Bajumas, Jawa Tengah ini patut ditiru. Pasalnya di tengah masa pandemi virus corona, kelompok yang mengaku Satgas COVID-19 Serikandi ini kreatif membuat jus jambu biji secara massal. Uniknya, bahan baku jambu biji didapat dari dana patungan sesama anggota Satgas. Setelah buah jambu biji didapat, mereka pun bahu-membahu menyiapkannya. Mulai dari memotong-motong, memblender, menyaring ampas buah, hingga mengemasnya ke dalam gelas-gelas plastik ini. Sementara itu, pemilihan buah jambu biji adalah karena bahannya yang alami dan dipercaya dapat meningkatkan imunitas tubuh, guna menjaga wabah virus corona. Saya dikasih jambu, masker, sama kurma. Oh, betul. Gimana? Nanti buat apa ini, makanan ini? Nanti, insya Allah nanti mau buat buka puasa. Sering-sering kayak gini, mesti buat masyarakat yang kurang itu, biar pada kayak lebih sadaran diri gitu untuk menjaga jarak, itu sekalang masuk ke itulah. Kita mempunyai kegiatan membagikan jus jambu, kemudian kurma, dan masker. Ini dengan tujuan agar ibu-ibu atau seluruh warga yang ada di bangun itu, untuk gisinya terpenuhi, untuk vitamin C-nya, kemudian untuk, apa namanya, kebutuhan vitamin dan nutrisi. Dengan program semacam ini, masyarakat pun mengaku, terpacu untuk ikut bersama-sama mencegah menyebarnya COVID-19, khususnya melalui menjaga daya tahan tubuh dan disiplin memakai masker. Usworo Banyuas, Jawa Tengah.